Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali menemukan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di ibu kota. Dua korban kasus gagal ginjal terjadi pada anak berusia 13 bulan di Jakarta Timur dan usia 7 tahun di Jakarta Barat. Korban bayi berusia 13 bulan meninggal dunia setelah mengonsumsi sirup penurun demam praksion. Setelah sempat meredah, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah menemukan dua kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun di dua wilayah, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari dua kasus tersebut, satu di antaranya bayi berusia 13 bulan meninggal dunia usai mengonsumsi obat sirup penurun demam, bermerek praksion. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga yang memiliki anak balita untuk melakukan pencegahan sakit saluran penyernaan serta saluran pernafasan pada anak. Antara lain dengan tiga cara, yaitu menggunakan masker, menghindari orang sakit dan menjaga kebersihan diri di lingkungan serta makanan. Pertanggal 4 Februari 2023, di DKI Jakarta ditemukan tambahan dua kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak, di mana berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berlokasi di Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat, di mana kasus tersebut, satu di antaranya meninggal dunia berusia 13 bulan dan riwayat mengonsumsi salah satu obat sirup untuk penurun demam yaitu praksion. Para orang tua juga diimbau untuk menghindari konsumsi obat sirup apapun, kecuali yang diinstruksikan oleh dokter. Para orang tua diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan obat-obatan kepada anaknya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.